Selamat datang di Erwin Temetompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini, perbandingan kekuatan militer Indonesia di era Presiden Soekarno dan di era Presiden Jokowi. Indonesia sebagai suatu negara, terus meningkatkan kekuatan militer untuk membantu mempertahankan kedaulatannya. Meski naik turun, kekuatan militer Indonesia terus mengalami pembaharuan yang dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui pengadaan alat militer. Pembaharuan alat militer perlu dilakukan untuk memudahkan negara menjaga teritorialnya. Terlebih, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau. Perlu diketahui pula bahwa masing-masing Presiden yang memimpin Indonesia memiliki kekuatan militer yang berbeda pula. Lalu, bagaimanakah gambaran umum kekuatan militer di era Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan di era Presiden Jokowi Dodo? Kekuatan militer di era Presiden Soekarno Seperti diketahui, di tahun 1950 hingga tahun 1960-an, Presiden Soekarno harus melindungi Indonesia dari infansi penjajah. Sebagai negara baru, kekuatan militer menjadi poin penting yang harus dimiliki kala itu. Tidak hanya untuk memenuhi unsur keamanan negara, namun juga sebagai pembuktian di mata dunia bahwa Indonesia layak menjadi sebuah negara yang merdeka. Salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat militernya adalah melalui pengadaan alat perang. Tahun 1960-an, Bung Karno memiliki kedekatan dengan Uni Soviet. Kedekatan tersebut membuat Indonesia dan Soviet saling bekerja sama di bidang militer. Bantuan Soviet untuk Indonesia salah satunya adalah pelatihan militer. Mereka membantu Indonesia dengan mengajari struktur militer yang dimiliki oleh Uni Soviet. Soviet sendiri kala itu dikenal sebagai salah satu negara yang cukup kuat di mata dunia. Tidak hanya pelatihan, Soviet juga membantu Indonesia untuk membangun armada laut dan pangkalan udar. Dikutip dari Berdikari, bantuan yang diberikan untuk Indonesia mencapai 2, miliar USD. Tidak sampai di situ, Indonesia juga mendapatkan bantuan berupa 17 kapal perang untuk Angkatan Laut Indonesia. Saat itu, Indonesia bahkan memiliki kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Soviet dari kelas Sverdow. Kapal tersebut dilengkapi dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inci. Indonesia juga memiliki KRI Iryang, kapal yang memiliki nama Orho Nikise 310 itu dibeli dari Soviet pada tahun 1962. Kapal tersebut memiliki bobot hingga 16.640 ton dengan awak kapal sebanyak 1.270 orang, termasuk 60 perwira. Kapal tersebut dilengkapi dengan senjata tabung torpedo, tuluhan meriam, dan senjata otomatis. Militer udara Republik Indonesia kala itu tidak kalah gagah. Indonesia dikabarkan memiliki 20 pesawat pemburu supersonik MIG-21 Fisbet, 30 pesawat MIG-15, 49 pesawat tempur haik subsonic MIG-17, dan 10 pesawat supersonik MIG-19. Alat militer Indonesia yang canggih kala itu didukung oleh personil militer Indonesia yang militan, sehingga kekuatan militer Indonesia di era Soekarno sangat disegani dan tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan Militer di Era Presiden Joko Widodo Pergantian Presiden tidak membuat kekuatan militer Indonesia melemah, justru makin mendapatkan atensi di mata dunia. Terbaru, situs pemeringkat militer dunia, yakni Global Firepower atau GFP, mengeluarkan data kekuatan militer sebanyak 140 negara dunia di tahun 2022. Dalam daftar tersebut, militer Indonesia berada di urutan 15 dunia, sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia berhasil menduduki posisi yang pertama. Berdasarkan data dari GFP ini, TNI memiliki banyak perlengkapan militer yang meliputi 445 kekuatan udara yang terdiri dari 41 pesawat tempur, 23 dedicated attack, 66 pesawat transportasi, 126 trainers, 17 unit pesawat khusus, 1 unit pesawat tanker, 172 unit helikopter, dan 15 unit helikopter serang. Sedangkan untuk kekuatan darat, Indonesia memiliki 314 tank, 1.444 unit kendaraan lapis baja, 153 self-propelled artillery, 413 tower artillery, dan 63 proyektor roket. Indonesia juga memiliki banyak aset alutsista yang terdiri dari 7 unit kapal frigate, 24 unit kapal korvet, 4 unit kapal selam, 181 unit kapal patroli, dan 11 unit main walfar. Itulah dia, informasi perbandingan kekuatan militer Indonesia di era Presiden Soekarno dan di era Presiden Jokowi Dodo. Ikutilah channel ini untuk mendapatkan informasi militer terbaru lainnya. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.